Imam Ghazali, di dalam kitabnya, kitab Ihya'ulmuddin, waktu saya pernah mengajari di Pondok itu, itu mengatakan, itu sebagian orang, ini yang terkadang di diri kita yang muda-muda, terutama di kalangan kita yang dinah untuk ulama ini, atau luasnya lagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagian orang menganggap itu semut di ujung lautan, itu nampak jelas, tapi gajah. Gajah di depan pelupuk mata, tidak kelihatan. Itu menunjukkan ketidakpedean kita, kebesaran kita, sebagai bangsa Indonesia, kebesaran kita, masih banyak membandingkan, oh, kan tidak pede dengan kebesaran kita sendiri. Masih melihat semut, yang semut saja, itu masih jelas, padahal kita ini gajah. Makanya itu, itu sudah diingatkan oleh Imam Ghazali, sehingga, dan juga Mbak Wahab Hasbullah juga pernah dawuh untuk ahli seperti itu. Bahwa, oh ini besar, oh malah enggak yakin. Makanya, kebesaran kita itu harus kita... Kelola dengan baik. Kita kenalkan, potensi-potensinya ada diri kita masing-masing, di diri nantotu ulama, di diri bangsa Indonesia, terutama muda Indonesia itu, pedilah bahwa Indonesia ini adalah Indonesia, bangsa yang akan besar. Harus, wajib. Tidak usah mengembangkan, oh, negara sana itu teknologinya tinggi, oke. Ada beberapa tinggi, tapi kita itu bisa untuk melampaui itu, kalau kita punya kepedian. Kalau kita punya niatan, punya kepedian, menyiapkan kepedian bahwa, saya, kita ini gajah, kenapa saya melihat semut, kan itu? Mojopait menjadi mudah sejarah, kalau bilang sejarah, nusantara, sejarah, itu bisa kita kembalikan sejarah, kembalikan. Kita harus pedi, anak muda itu harus pedi seperti itu. Hilangkan kata ketidakpedian, jangan hilangkan terlalu melihat semut di ujung lautan itu jelas. Hilangkan itu. Seakan-akan yang sekir dengan kemampuan. Kita perubah bahwa gajah di kelopak mata kita itu yang hadir, yang jelas. Leres. Itu yang harusnya kita lebih pede dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nadine, dimanapun berada. Alhamdulillahirrohbilalamin. Pada kesempatan hari ini, berjumpa kembali bersama saya, Rekan Hanif Mubisri, dalam acara podcast LTNNU Kabupaten Mojogerto. Mudah-mudahan seiring doa, kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sehingga di channel yang barokah ini, saya dan juga berbagai macam narasumber yang saya undang, dapat memberikan berbagai informasi kepada panjangan semuanya. Tentunya informasi mengenai seputar tokoh, kegiatan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, warga Nadine, yang saya banggakan, di suasana Ramadan ini, saya sudah menghadirkan sosok muda yang sangat luar biasa, yang ada di samping saya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Briao adalah Gus Atok. Nah, atau sering juga disebut dengan, atau para penggemar beliau itu menyebutnya Gus Aik. Tentu tidak asing lah, untuk kita melihat kipra beliau, baik DNU atau sumbang sihnya untuk negara kesehatan Republik Indonesia ini. Nah, seputar beliau, beliau ini asli jombang ya, Gus. Iya, aslinya Denanyar. Denanyar, Briao adalah salah seorang DPRD, kalau tidak salah. DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi B. Komisi B itu di bidang, Komisi B itu di bidang perekonomian, dan melingkupi juga pariwisata, terus juga pertanian, perkebunan, itu Komisi D. Banyak sekali tentunya aktivitasnya, Gus. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol santai malam, Gus. Oke. Ini sudah ada kopi, sudah ada produk asli dari PCNU Kabupaten Mojokerto ini, Gus. Apa namanya? Nuris. Nah, ini ada air mineral dari LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto. Nuris. Nah, ini ada kopi, nanti bisa sambil ngopi, sambil ngerokok, nanti kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Nah, ini, Gus. Mengulik, saya tadi kan sudah kepo-kepo duluan, Gus. Sebelum saya... Tapi yang kepoin cowok itu agak repot. Ini kode-kode kayaknya. Sekali-sekali yang kepoin itu cewek itu. Nah, oke. Kode-kode beliau. Bahaya kalau yang kepo saya. Sebenarnya, saya kepo-nya itu adalah kok ada sosok luar biasa. Masih muda, dari kalangan pesantren, tapi sudah mengenal hubungan nasional ataupun internasional. Nah, ini, Gus, yang ingin saya kulik. Nah, panjenengan dulu S1-nya, Tuan Budi, Gus. Saya dulu S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jogja. Nah, ini, Universitas Muhammadiyah Jogja. Sebenarnya, saya tadi sudah tahu, Gus. Tapi, saya coba memancing panjenengan gitu. Ternyata, Alhamdulillah, beliau juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang saya kepoin. Berarti, beliau berkuliah di Universitas Muhammadiyah. Kebetulan, jurusan apa dulu, Gus? Saya jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Nah, kan seperti ini, Gus. Saya itu sering melihat atau mengamati tidak banyaklah di antara warga Nadiin ini yang memiliki latar belakang disiplin ilmu hubungan internasional. Nah, panjenengan ini kok beda, nonton, Gus. Biasanya, Gus-gus ini kan, gak? Jarang, nonton, loh, yang ngambil hubungan internasional. Tapi, beliau kok latar belakangnya ke hubungan internasional. Nah, dulu yang melatar belakangnya, Gus Atok, mengambil jurusan ini, ini tuh apa, Gus? Saya sebelumnya, Gus, sebelumnya itu setelah sekolah di Dinanyar, di Madrasa Ibtidaya Dinanyar itu, saya melanjutkan mondok di Alphalah, Pulau Somosu, Kediri. Alphalah, Pulau Somosu, Kediri. Sampai, Alhamdulillah, sampai Fatul Wahab, sudah selesai, Alhamdulillah. Dan setelah itu, melanjutkan kuliah. Kuliah, gini. Alhamdulillah, kuliah itu, saya mendaftarkan di kuliah negeri, di UKM juga daftar, di UKM juga daftar, Alhamdulillah belum ketima. Oh, belum keterima. Ada yang satu itu juga, saya mendaftar di swasta, memang mengambilnya, saya ingin mengambil jurusan yang hubungannya, jurusan yang tidak pernah saya pelajari di Bundo Pesantren. Oh, nonton. Berarti memang niatnya mencari yang berbeda dari apa yang sudah didapat di Bundo Pesantren. Oh, iya. Kita mencari ilmu. Bagi saya, waktu itu saya suka membaca. Hobi salah satu saya, selain main game, saya tuh suka main game. Gamer sih, gitu. Sampai sekarang itu masih ada Mobile Legends. Wah, keren nih. Keren, keren, keren. Mobile Legends, sampai sekarang dulu UJ-UJ, Flash of Clare, saya juga suka baca-baca. Jadi, untuk ketertarikan saya untuk membaca hal yang baru itu begitu besar. Waktu itu saya ingin mengambil jurusan, ada ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu politik, dan saya mengambil waktu itu, hubungan internasional, dan di Jogja itu salah satu yang bagus, selain di UGM, satunya itu ada di UMY. Nah, UMY. Universitas Mamadiyah, Yogyakarta. Saya mendaftar. Alhamdulillah, dan saya sudah diterima di UMY, saya soan ke Bapak sama Ibu. Karena UMY. Mungkin Universitas Mamadiyah tadi. Saya nggak langsung kan, saya juga keluarga dari Denanyar. Denanyar, otomatis nantiin lah. Saya kemudian berada di Denanyar, yang mana pendirinya adalah Mbak Bistri Samsuri. Nah, iya. Saya gitu. Daui Bapak, oh nggak masalah, ilmu itu bisa dapatkan di Malasa. Tapi yang penting kamu soan dulu ke Masayih, sama Bu Nyai, ke diri di Pelosok Al-Fala. Saya soan ke para Masayih, ke Almarhum Mbak Yai Zenuddin Jajuli, Almarhum Mbak Yai Fuad Jajuli, soan ke Mbak Yai Nuruddin Jajuli, Mbak Yai Muni, Mbak Yai Muni Jajuli, Mbak Yai Muni Jajuli, saya soan semuanya, dan Alhamdulillah beliunya, beliau-beliau itu juga mengizini. Saya juga matur, kalau saya kuliah terima di Universitas Mamadia Jogja, jurusan hubungan internasional. Akhirnya beliau juga langsung memberikan izin. Beliau ini, kalau yang saya ingat, yang penting, yang penting, jangan lupakan apa yang ada di pondokmu, ojoklah di ngajimu. Kamu bisa mencari ilmu di sana. Waktu ini tak ada jurusan-jurusannya apa? jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional itu, tidak terkait dengan politik dan pemerintah, yang terkait dengan negara-negara lain. jurusan itu, oh, tidak apa-apa. Nah, kamu, jenengkan nanti, jenengkan masih, apa enggak, masih, ngambil jurusan yang terkait dengan agama, mwndo omaneai. Ini goseng keren, jenengkan juga nge-game, juga mengikuti perkembangan zaman saat ini. Saya rasa, jarang loh Gus, di jajaran gawagis ini yang masih suka nge-game dan lain sebagainya. Kemudian, kuliah di Muhammadiyah. Makanya ini tadi salah satu alasan pertanyaan pertama saya, kok bisa? Ternyata memang, itu tadi sebabnya. yang paling penting itu dapat ridho dan izin kedua orang tua, sama izin dan ridho-nya poro masaih. Poro masaih. Dan alhamdulillah, dan memang banyak hikmahnya saat kuliah, saya kuliah di Muhammadiyah itu, jadi saya lebih tahu, sebelumnya itu kan yang saya tahu terkait dengan yang ada di Jelam. Seputar nadiin. Saya tahu di sana bagaimana pendapat-pendapat saudara-saudara yang di Muhammadiyah, bagaimana yang selama ini yang perkoroh hal-hal far'un, kayak kulut-kulut udah geger. Maksudnya semua punya alasan masing-masing. Alasan masing-masing. Dan kita terbiasa di pondok itu ada Batu Masail, kita juga ada Mahathirbul Arba'a, perbedaan-perbedaan itu. Sehingga saya kira waktu itu saya, oh ternyata beliau-beliau mengizini saya untuk kuliah di Muhammadiyah. Salah satunya menambah hasanah keilmuan. Dan mengenal. Oh enggak, jelas mengenal. Karena kalau kita sudah mengenal, kita akan menghargai perbedaan. Leres enggak. Tapi ada enggak sih, Gus, dari beberapa masayih yang panjenengan sowani itu, yang sempat ada kefikiran, nanti takut sepulang kuliah, malah ideologinya tidak aswaja. Ada enggak, Gus, boton. Boton. Cuma sama saya, semuanya itu beliunya berpesan, jangan lupa ngajimu, ojok lali ngajimu. Ojok lali kalau pondokmu. Tersirat nih, yang itu. Jadi sudah, beliau sudah, karena ya beliau saya kira beliau itu bagi saya, seorang guru yang baik saya, masyarakat-masyarakat saya dari proses itu adalah kasih Allah, dan pahamlah, sangat mengetahui terkait dengan musantrinya, musantrinya, saya tahu secara batiniannya, saya tahu. Sehingga saya waktu masuk seperti itu, karena orang tua juga mengizini, Bapak-Ibu saya juga mengizinkan, masyarakat saya mau omongan orang pun, dari kalangan siapapun, keluarga ini pondok dinanya, kuliah Muhammadiyah, saya enggak masalah kan. Ternyata ada hikmah banyak. Ada hikmah banyak terkait dengan perbedaan itu. Kita kalau tahu dengan seseorang, saya memahami Lita Arofu lah, Lita Arofu. Lita Arofu sendiri, kita secara mengenal itu, itu bukan hanya sekalang mengenal, saya kenal jenengan, tapi juga mengerti. Seperti apa karakternya, perbedaannya, pendapatnya, oh setiap orang berbeda. Ya perbedaannya juga, pemikiran juga. Tidak gampang untuk menjudgment akhirnya. Nah, akhirnya tidak mudah terprovokasi juga ketika menyelesaikan segala hal. Itu yang memang menjadi penasaran saya. Kemudian yang kedua, Panjendengan ini kan S2-nya mengambil jurusan yang berbeda. Kalau enggak salah ilmu politik. Nah, ini kira-kira masih linier dengan hubungan internasional tadi enggak Gus? Iya, masih. Hubungan internasional itu banyak melingkup terkait dengan politik internasional. Politik internasional hubungan dengan politik antar-state. Hubungannya antar-state, antar negara bangsa, antar warga suatu negara dengan negara yang lain, kebijakan politik. Dan ilmu politik sendiri itu juga spesifik untuk terkait dengan teori-teori politik. Lebih spesifik, teori-teori politik ada. Walaupun kebanyakan kalau ilmu politik itu lingkupnya, yang kebanyakan di wilayah tesis itu di politik-politik ada di... Di ruang lingkup yang kecil. Yang nasional, yang dunia. Padahal politik itu luas. Luas. Sangat luas. Itu masih satu-satu rumpun. Istilahnya mungkin geopolitik nganteng ke-senggi. Istilahnya itu kita memahami politik dari tidak hanya tingkat nasional saja, bahkan internasional nganteng ke-senggi. Iya, saya seling berkaitan dengan geopolitik. Nah, kemudian apa Gus yang melatari panjenengan kok mengambil ilmu politik? Apakah dari awal memang sudah ada niatan untuk terjun ke dunia politik? Atau memang berasal dari rasa penasaran walaupun nganteng ke-senggi saya? Awalnya kan memang penasaran. Awalnya penasaran. Ya, penasaran. Awalnya cuma penasaran. Enggak renge-renge-renge penasaran saja. Rasa keinginan tahuan saya untuk hal yang baru dan yang menarik. Nggak, nggak, nggak. Saya ambil hubungan internasional, lanjut ke ilmu politik itu bagi saya itu pendalaman terkait dengan pelajaran politik internasional yang ada di waktu saya depan di S1. Sehingga saya melanjutkan. Melanjutkan rasa penasaran itu. Dan juga keinginan. Tidak ada keinginan saya untuk waktu itu terjun ke partai politik. Terus menjadi anggota DPRD Profiburada. Waktu itu hanya beri saya ingin menjadi dosen. Saya menjadi dosen pertama ini. Walaupun itu waktu itu tidak saya ingin mondok di Yaman, buat Mesir. Ada bukan cita-cita yang saya seperti itu. Dan belum ada pemikiran untuk saya nanti akan terjun ke dunia politik yang saat ini harus saya kulit. Waktu itu saya sering ngobrol ke teman-teman, saya ini hanya akan menjadi pengamat politik. Hanya mengamati penggerak-penggerak politik itu. Ternyata Allah memberikan kehendak yang lain. Ternyata jendengan diberikan kesempatan oleh Allah tidak hanya mengamati ternyata. Terjun di situ ternyata. Masya Allah menarik sekali ini Gus. Jendengan dulu juga aktifis kan? Ya kalau dikatakan aktifis sih enggak. Ya saya belajar berproses berorganisasi saja. Berorganisasi. Salah satunya di Ipnu juga? Di Ipnu. Di Ipnu Jawa Timur. Saya pernah menjadi bendahara. Bendahara. Bendahara PWI Ipnu Jawa Timur. Periode kalau masih ingat? Insya Allah di periode 2000. Saya kuliah itu dari beliau 2008. Oh 2008. Ini para warganazin khususnya rekan-rekanita ini. Enggak boleh enggak tahu Gus Atok ini. Enggak boleh wajib tahu ini ya. Karena beliau adalah kader militan dari Ipnu juga. Nah, Pak Gernusa, Ipnu juga. Saya pernah jadi wakil bendahara Ansor Jombang. Walaupun sebentar. Setelah itu jadi ketua Ipnu Jombang. Ipnu Jombang. Ketua Ipnu Jombang. Periode. Periode di periode 2010. Oh 2010. Jadi Ipnu di Jombang. Ketua Ipnu Jombang. Setelah itu di RMI. RMI, PB, PB, RMI. Nah, ini Gus. Setelah ini akan saya kulik nih. Berhubungan dengan PB. Dan waktu di situ juga diamanai untuk menjadi salah satu jajaran ketua Pak Gernusa. PB Pak Gernusa sampai sekarang. Pak Gernusa. Masya Allah. Luar biasa. Tidak hanya rekan-rekanita, tapi para pendekar. Kalau enggak tahu Gus Atok ini sangat rugi. Jadi hari ini spesial untuk Panjangan semuanya. Saya hadirkan beliau di TVNU. Jadi Panjangan semuanya bisa mengambil banyak pengalaman dan informasi dari beliau. Nah, yang unik ini Gus. Panjangan kan sampai sekarang masih di Pak Gernusa, PB, sama RMI, PB, PB, RMI, PB, Nusa. Kalau di RMI, Nusa, saya sudah tidak. Oh, enggak. Waktu kemarin, Nusa, sekarang masih di Jajaran Ketua PP, PB, 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 RMI, PB, Nusa. Alhamdulillah. Enggak Gus. Jadi ini yang saya tanyakan kemarin di momen hari santri. Saya itu sempat mengetahui sebuah pemberitaan. Ternyata Ketua Panitianya itu Panjangan leres enggak Gus? Iya. Tahun 2017, insya Allah. 2017, ini apakah yang melatar belakangi Panjangan menjadi Ketua Peringatan Hari Santri Nasional? Apakah karena Panjangan di Jajaran PBNU itu tadi? Atau seperti apa Gus, latar belakang bisa menjadi sosok luar biasa loh, Nengi Gus. Ketua Panitian Peringatan Hari Santri tingkat nasional. Iya, waktu itu, Nengi. Waktu itu, saya sebenarnya diutus, ditunjuk, diperintah oleh Gus Rozin, yang waktu itu menjadi Ketua PBI RMI NU, Ketua Pusat RMI NU. Di situ Gus Rozin memerintahkan saya untuk menjadi Ketua Hari Santri RMI. Oh, RMI dulu? Belum sah nasional? Iya, belum. Dan saya waktu itu akhirnya matur Gus Rozin, saya, ini kalau mau menurut lagi, soan ke Yayi Said Akhil Sirot, Ketua PNU. Saya mau soan ke beliau untuk matur bahwa ditunjuk menjadi soan lah, minta izin beliunya. Setelah itu saya soan ke Yayi Said, dan beliau malah saat itu juga pas ada sekretaris, Pak Hilmi Faisal, juga berbendara, dan beberapa pengurus harian yang ada di kantor R1 beliau. Saat itu langsung mendahukan, ya Ketua Hari Santri RMI, jadi satu aja langsung. Wah, itu pasti agak kaget atau gimana nih? Iya, waduh, nasional, kalau masih ada nasional, waduh, yaudah itu ya, kalau saya, prinsip saya, setiap apapun yang diperintahkan oleh poro masayi, poro guru saya, poro kiyai, saya nyetakan harus saya siap, saya harus siap, apapun di sini saya siap, karena harus diperintahkan, pasti ada jalan gitu aja. Oke, siap gitu aja waktu itu, ya siap, gak ada kata, apun, siap, pokoknya siap dulu kan? Iya, karena kalau ada salah-salah kan, saya juga pasti akan soan beliau, ya, ada kesalahan atau apa, maksudnya, apapun kondisinya, kalau ada diperintah, harus siap, harus siap dulu. Kalau ada diperintah NU, harus siap, siapa lagi, kalau dari situ ada pengalaman-pengalaman dari kesiapan kita itu, dengan saat diperintah siap, oleh beliau, poro masayi, poro kiyai, terutama pimpinan BPNU, wah, jelas, wah ini pasti ada hikmah di ini, saya banyak belajar di sini, pasti ada jalan lah, saya gak ada membayangkan, nanti seperti apa, kebiasaan seperti apa, mungkin belum ada bayangan. Nah, konsepnya seperti apa, belum, belum waktu itu. Tapi, kan memang, istilahnya, mensukseskan sebuah acara ini memang bukan hal yang mudah. Nah, di sini, ada gak sih, Gus, hambatan yang dihadapi waktu itu? Mungkin hambatan yang sampai membuat panjenengan itu, merasa, wah, ini pengalaman yang sangat luar biasa, nonton, Gus. Biar teman-teman juga ada pengalaman, ternyata seperti itu tipsnya untuk mengatasi hambatan ketika di pasarai, atau dikasih surprise oleh masayi, nonton, Gus. Iya, kalau menurut saya, sekali kita berkhidmah, niat kita khidmah, khidmah terhadap Nahdlatul Ulama, di posisi manapun, dan kita diperintah oleh para masyai NU, pengurus NU, dan kita niat khidmah itu bukan merupakan ketidakmampuan itu, kita harus yakin bahwa ini adalah, beliau itu sudah tahu kita bahwa kamu itu mampu. Nah, iya. Saya menyakit pertama gitu, waktu itu saya sudah, ya ada kagetnya pasti, ada kaget, tapi saya balik itu saya kaget, nasional gimana, ya, nasional ini. Ini lintas provinsi. Ya udah, setelah itu kan sudah ada surat dari ini, saya berkait dengan beberapa, memang ya, sebenarnya kalau hambatan sih tidak ya, terkait dengan bagaimana merekut pengurus-pengurusan yang antar lembaga, saya juga merengkut berkomunikasi, setelah sudah ada SK dari BPNU, saya ketua Risan Nasional, saya berkomunikasi dengan BPNU, dan Alhamdulillah, didukung dengan teman-teman muda. Nah, ini gini, teman-teman muda yang menarik. Teman-teman muda, terutama waktu itu saya membayangkan terkait dengan penggunaan media sosial. Waktu itu yang sudah banyak teman-teman santri dan penuh muda yang kreatif itu tercakup dalam AIS. Harus informasi santri. Insya Allah, kami dari NU Mojurta Oficial dulu juga turut bergabung. Nah, di 2017 itu AIS, kami ajak untuk menjadi tim medianya Hari Santri 2017. Sehingga dengan lewat media itu, dari beberapa teman-teman AIS itu, kami bisa menge-florkan, bisa mengenalkan kegiatan-kegiatan apapun juga di seluruh Indonesia. Dengan saya berkomunikasi dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Soan ke Poro Masa, yang ada mengurus BPNU, PCNU, untuk mengangkat siapa yang menjadi ketua Hari Santri yang di daerahnya. Ya, kita sudah, kita berikan SK, kita berikan SK, SK untuk menikah. Dan kegiatan itu bebas. Kita hanya mencakup bahwa tema waktu itu tagline-nya hari Santri adalah Santri Mandiri, NKRI hebat. Oh, santri Mandiri, NKRI hebat. Dan Alhamdulillah kalau saya rasa, mungkin berawal dari itu, banyak sekali warga Nadiqin atau bahkan pengurus-pengurus NU di Kabupaten ini mulai membranding. Dan banyak sekali media-media sosial yang bermunculan, yang dikemas secara apik. Nah, itu mungkin salah satunya juga saya rasa inspirasi dari hari Santri waktu itu, Gus. Nggak. Nah, mengulik dari hal ini, Gus. Kira-kira, ini boleh loh Gus, mau nanti sambil ngopi, sambil ngerokok. Sambil menikmati kopi khas Mojokerto, InsyaAllah. Ini karena kopinya dari... Robusta apa Arabi Kani? InsyaAllah kopi Robusta. Ini khas Kabupaten Mojokerto. Mantap, mantap, mantap. Cangkirnya juga cangkir yang awet panasnya ini. Ini unik nih, Gus, cangkirnya, Gus. Gus, ini dari teman-teman Banser Kabupaten Mojokerto ini, ada usaha juga di depan. Satunya juga warung kopi Niki, Gus. Jadi, ingat itu. Kenapa kita temanya Santir Mandir yang kayak hebat, itu waktu memang kita mengenalkan terkait dengan entrepreneur. Nah, entrepreneur. Jadi, waktu itu banyak yang kami munculkan, kami inginkan di panitia-panitia di daerah maupun di kabupaten kota itu, harus ada tema entrepreneur-nya. Baik itu pelatihan entrepreneur, hanya mengenalkan bahwa, mengenalkan aja lah, ingin kenal terkait bagaimana cara berinterpreneur yang bagus, cara membrengingnya, ya, mengenalkan untuk itu. Kita pancing waktu itu untuk terkait dengan, bahwa kita itu punya bisa, kalau kita tahu, kita mengenal, terkait dengan bagaimana cara entrepreneur-nya, mengelolanya, mengelolanya, dan menjualnya, membrengingnya, itu akan insya Allah, diantara sekian banyak, pasti akan banyak. Terutama yang sekarang punya malu juga ada. Nurif. Ini juga antara satu, salah satu produk, produk yang sebelumnya pasti, tidak hanya segedak dikutiputan. Dan ini memang, sudah saatnya, santri-santri yang ada di kalangan natin ini, saat keluar dari pondok pesantren itu, bisa membuka usaha sendiri, istilahnya, banyaklah, hal-hal yang bisa dilakukan, untuk membranding sebuah, usaha atau entrepreneur. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi Gus, boleh jendengan sambil ngerokok Gus, sambil ngopi tadi juga, tidak apa-apa. Oh, enggak. Biar kita ngobrol santai ini, terkesan nadinya lah. Nadinya itu kalau tidak identik dengan rokok dan kopi itu, aneh. Dimana-mana ada tanda, new smoking. New smoking. New smoking. Dengan aktivitas panjendengan yang begitu sih, bu Gus, ini bagaimana cara membagi waktu panjendengan, mungkin dengan keluarga, dengan kegiatan-kegiatan, atau tugas panjendengan sebagai DPRD, ini tipsnya seperti apa Gus? Saya mendapatkan tips dari yang berpengalaman. Dari yang berpengalaman. Dari yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman-pengalaman di ilmu, di ilmu politikan, di perpengalaman aktivitas, maupun apapun juga, dari awal dulu, setiap kita itu bertemu dengan seorang, setiap kita mengerjakan satu hal yang kita, tugas yang kita lakukan. Anggap itu adalah kita belajar, atau kita juga berwisata. Ber... Apa ya? Anggap itu hal yang menyenangkan bagi kamu. Menyenangkan. Kamu sukanya apa? Oh saya suka kopi, yang mana kopi ini tanpa gula. Nah ini kopinya tanpa gula, mas. Kenapa harus tanpa gula itu? Juga ada philosophy-nya. Nanti aja philosophy-nya. Nanti ada tanpa gula. Enjoy aja. Jadi, bagaimana kamu membuat, waktu itu jauhnya, kamu buatlah kegiatan kamu itu, yang itu merupakan menjadi kebiasaan kamu. Kalau kamu suka traveling, anggap itu ada traveling. Meskipun padahal awalnya itu, sebenarnya tugas. Tugas. Jadi, anggap traveling sambil belajar, belajar itu selalu terus, tidak berhenti untuk, laras-laras. Merasa, merasa terbebani, merasa pintar, merasa belajar, belajaran, disitu akan mendapat hal yang baru, dan enjoy aja, menikmati aja. Ini juga tips mungkin, kenapa Gus Ato ini kelihatan selalu ceria, selalu tanpa, seperti tanpa beban, gitu. Pacal bebannya, mungkin salah satunya adalah, menganggap segala hal itu, seperti rekreasi, seperti traveling, seperti hiburan, awal-awal kita langsung, wah niat ibadah, koknya wabut, gitu mas. Setelah berjalan, sudah menjadi giap kebiasaan, dengan kita niat untuk, ini khidmah, khidmah tugas, tugas khidmah, lewat jalur, ini yang saya ada, terutama khidmah klo, mungkin di nahatul ulama, di benda pesantren, khidmah di masyarakat, itu lewat jalur ini, yang saya ambil, walaupun itu gak pernah, saya cita-citakan waktu itu, tapi ternyata, semua itu pasti ada manfaatnya, yang penting, yang penting, itu semua ada, harus ridho orang tua, sama guru, masayid, itu yang penting. Yang terpenting itu, kalau sudah dapat ridho, dapat terstu, insya Allah semuanya mengalir, ini, 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 nah, karena kita terbatas oleh waktu Gus, sebenarnya banyak sekali, yang ingin saya tanyakan, nanti termasuk, filosofi kopi pahit, yang menjadi sirihes beliau, ini nanti apa, ini nanti sebagai penutup, tapi sebelum menjurus, ke filosofi kopi pahit, nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana harapan jenengan, yang sekarang, sebagai warga Nadihin, kemudian menduduki, salah satu kursi di DPR, di Jawa Timur, nah, kira-kira, apa harapan panjenengan, agar warga Nadihin ini, lebih bisa, melek apa ya, melek geopolitik lah Gus, agar tidak, dipandang, sebelah mata, oleh mungkin, Islam-Islam, selain NU gitu Gus, harapan panjenengan, mungkin khususnya untuk anak-anak muda, lebih memahami geopolitik nasional, dan juga internasional, kalau bisa, kalau menurut saya itu, bagi, Indonesia ini kan, mau di bonus demografi, mas, bagi demografi, teknologi yang begitu, luar biasa, luar biasanya juga, ada yang sangat kemenangan, anak muda, terutama anak muda, pemuda-pemudinya, luar biasa yang ada itu, saya kira, dengan fasilitas, yang sudah ada ini, fasilitas yang sudah ada, yang merupakan alat, jangan kita menjadi alatnya, tapi, biarlah itu menjadi alat kita, kita menjadi, penguasanya, penguasanya, penguasanya dari alat-alat hidup, bukan kita yang diperalat, bukan kita yang diperalat, masa kita yang bernafas, diperalat orang yang tidak bernafas, jadi, banyak-banyaklah untuk membaca, banyak-banyaklah berkomunikasi dengan orang lain, banyak-banyaklah, selalu smart untuk belajar, kalau ada perbedaan apapun juga, tahu kenapa alasannya apa, tidak gampang menjudgment, jangan gampang menjudgment, mungkin waktu awal seperti dulu, saya enggak tahu terkait dengan, sedulur kawan-kawan Muhammadiyah, bagaimana, mendapat saya kuliah di Muhammadiyah, saya baca, di semester 1, semester 2 itu ada, ada matahakulah kemuhamadian, kemuhamadian, kalau kita keaswajan biasanya, TN1, tahu, kita tahu, wadah, Mbak Hathurusnya, Mbak Yih, semesta ini, Mbak Yih, bersahabat, 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 gurunya juga sama, satu guru juga di Mekah, kan sama, dan dulu saya sering menghargai, karena sama saya mengenal, kalau kita sudah menjadi, anak muda-muda sekarang, otomatis, janganlah untuk muda menjudgment, terutama di media sosial, yang mungkin berbeda dengan kita, padahalannya, yang mungkin berbeda dengan kita, menjudgment, apalagi, menjudgmentnya itu, menjudgment, tanpa alasan, bukan masalah, menjudgment itu, menjudgment, berlagak sebagai perwakilan Allah, wah, maksudnya, ini yang parah ini, sudah masih muda, belum bacanya dikit, tidak tahu alasan, berbedaan itu, menjudgment, wah, kamu itu kafir, kamu itu neraka, enggak neraka surganya Allah, kamu, kita itu manusia, kamu itu, enggak akan diampun dusanya, emang kamu, enggak, itu jangan mudah terjudgment, itu dilangkan, itu dilangkan, seakan-akan menjadi wakilnya Tuhan, itu semakin menunjukkan, kamu itu kurang ngopi, kamu itu kurang traveling, maksudnya, kamu itu kurang baca, beres, kurang lebih belajar, perbedaan gaunya masih sempit lah, malah terlihat, terlihat itunya, dan anak muda, sekarang dengan teknologi yang ada itu, belajarlah, kepada guru yang, sanatnya jelas, sanatnya jelas, sanatnya jelas, jangan belajar pada, Mbak Google, itu hanya sekedar, itu Mbak Google, hanya sebagai, referensi, apa ya, tambahan aja, pembanding, pembandingnya tambahan, tapi jangan belajar untuk seperti itu, dan juga, seperti yang jangan katakan tadi, itu menarik tadi, terkait dengan, apa yang, minhum, atau apa, itu sebenarnya, itu yang saya, nggak inginkan, maksudnya gini, Imam Ghazali, di dalam kitabnya, kitab Ihyya Ulmuddin, waktu saya pernah, mengajari pondok itu, itu mengatakan, itu sebagian orang, ini yang terkadang, di diri kita yang muda-muda, terutama di kalangan kita, yang dinah untuk ulama ini, atau luasnya lagi kita, sebagai bangsa Indonesia, sebagian orang menganggap itu, semut, di ujung lautan, itu nampak jelas, tapi gajah, gajah di depan pelupuk mata, tidak kelihatan, itu menunjukkan, dengan ketidakpedean kita, kebesaran kita, sebagai bangsa Indonesia, kebesaran kita, masih banyak membandingkan, kan nggak pedih dengan kebesaran, kita sendiri, masih melihat semut, yang semut aja, kecil itu masih jelas, padahal kita ini, gajah, makanya itu, itu sudah diingatkan, Imam Ghazali, sehingga, dan juga, Mbak Wahab Hasbun, juga pernah, dawo untuk ahli seperti itu, bahwa, ini besar, malah nggak yakin, makanya, kebesaran kita itu, harus kita, kelola dengan baik, kita kenalkan, potensi-potensinya, ada diri kita masing-masing, dikirimkan hati-hati ulama, di diri bangsa Indonesia, terutama muda Indonesia itu, pedilah bahwa Indonesia, ini ada Indonesia, bangsa akan besar, harus, wajib, nggak usah mengembangkan, negara sana teknologinya tinggi, oke, ada berapa tinggi, tapi kita itu bisa, untuk melampaui itu, kalau kita punya kepedia, banyak niatan punya kepedia, menyiapkan, kepedia bahwa, kita ini gajah, kenapa saya melihat semut, yang itu, mojo pahit menjadi, mudah sejarah, kalau bilang sejarah, nusantara sejarah, itu bisa kita kembalikan, sejarah kembali, kita harus pedi, anak muda itu harus pedi, seperti itu, hilangkan kata ketidakpedian, jangan hilangkan, terlalu melihat semut, di ujung lautan itu jelas, hilangkan itu, seakan-akan segir dengan kemampuan, kita berubah bahwa gajah, di kelopak mata kita itu, yang hadir yang jelas, itu yang, yang harusnya, kita lebih pede, dengan itu, berarti harapan panjendengan ini, khususnya untuk anak muda, atau warga nadien, yang masih muda-muda ini, bonus demografi ini, harus benar-benar kita manfaatkan, dengan kepedia, lebih menunjukkan potensi diri kita, ini loh NU yang sesungguhnya, jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menjudge, seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, obrolan yang sangat luar biasa Gus, sama-sama belajar, saya ingatkan ini mas, untuk ini, penutup Gus, sebagai penutup, karena kita waktunya sangat singkat sekali, tapi suatu saat nanti, pasti saya undang kembali Gus, ya semoga kalau, jangan undang saya lagi, saya punya pendamping lagi, amin, amin, karena masih menikmati kesendirian, masih menikmati kesendirian, bukan kesempian, oh bukan kesendirian, beda gitu, kesendirian, 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 bukan kesempian, kesendirian, bukan kesempian, berarti, beliau ini sangat rami sekali, tidak sepi, tapi masih sendiri, ini seakan-akan promosi, tersirat ini Gus, loh harus, harus kita promosikan Pak, judul tidak tahu Pak, tapi promosi iya, benar-benar ini, ada yang menyimak, ini banyak yang menyimak loh Gus, dari rekan-rekanita, dari Fatayat ini, banyak yang menyimak, saya yakin, saya yakin, jutaan yang menyimak, jutaan yang menyimak, sebagai penutup, filosofi, kenapa, sosok Gus muda, yang ganteng ini, yang luar biasa ini, kenapa kok selalu, menyukai, kopi pahit tanpa gula, filosofinya, oh iya, tadi saya bilang filosofinya, kopi pahit tanpa gula, kan ada filosofinya tentunya Gus, tidak semua orang suka, kopi pahit, saya kopi pahit, kita melihat bahwa, kepahitan-kepahitan hidup, yang ada di sekeliling kita, kepahitan hidup, yang ada di sekeliling kita, kita masukkan di dalam kopi, kita masukkan di dalam kopi, kopi ini kan, kalau tanpa gula, pahit loh, tapi kita minum, rasanya nikmat, rasanya nikmat, segala jenis kepahitan apapun, kalau sudah kita minum, kita rasakan nikmatnya, pasti akan merasa, nikmatnya, jadi ya, nikmatin aja, injok aja, yakin khusnudon, selalu khusnudon, kita bisa berkembang, pd, terhadap NU, diri kita, kebesaran diri kita, dari bangsa Indonesia, itulah nikmatnya kopi tanpa, tanpa gula, kepahitan-kepahitan, itu tetap nikmat rasanya, apabila dinikmati, dengan penuh syukur, apapun yang terjadi, insya Allah, pasti sudah, atas kehendak, yang di atas, atau, Allah sudah menetapkan, itu sebagai takdir kita, insya Allah, mengatakan, terlalu jeruk, al-mukarom, al-mukarom, al-mukarom beliunya, padahal, saya bukan, jenengan, jenengan yang, gawa gismawon, tidak mau disebut, al-mukarom, apalagi saya, yang tidak ada, background pondok, bukan al-mukarom, 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 ya Allah, nanti bisa sambung di lain waktu, saya ucapkan terima kasih, kepada panjengan, yang telah meluangkan waktu, untuk kita semuanya, kita doakan, mudah-mudahan, Gus, Aib, bisa, terus, berkiprah, di dunia perpolitikan, tentunya, untuk kemajuan Indonesia, amin, 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 agar kita juga, mendapatkan keberkahan, dan di dunia, doanya, semoga, berkah selalu, setiap langkah, ada yang disampaikan, untuk yang terakhir, di channel ini, di podcast, pada kesempatan hari ini, mungkin pesan, kepada TVNU, oke, coba kita hilangkan, kata, seandainya, atau, jika lo, di dalam kosa kata, hidup kita, karena, kalau, kosa kata, seandainya, jika lo, seumpah, mau, jaduh, itu masih ada, itu hanya menghabiskan, waktu kita, dan menghambat, kita untuk maju, dan, terutama di TVNU, ini juga, gak ada jatah, seandainya, jika lo, tapi terus, semakan maju, jangan ada, hilangkan, jika lo, waktu itu, youtube-nya, itu gak, jangan ada, tetap semua, terus optimis, jadi, hilangkan kamus, kata-kata, jaduh, seandainya, dan jika lo, dalam perkataan, dan, pikiran, kita, saya kira-kira untuk, saling mengingatkan, terus sama lain, di TVNU tetap, insyaallah akan lebih berkah, lebih maju, amin, 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 Allahumma amin, baik sekali lagi, terima kasih Gus, jadi, kesimpulan dari perbincangan, pada kesempatan hari ini, teruslah kita percaya diri, dan insyaallah, dengan kepercayaan diri itu, serta rizal dari guru-guru kita, dari orang tua kita, akan menjadikan kita semuanya, dapat meraih apapun, yang menjadi keinginan kita, amin, kurang lebihnya mohon maaf, terus saksikan TVNU, Kabupaten Majogerto, kita akan menyajikan berbagai macam CRNU, dan tentunya, akan membawa kemanfaatan untuk kita semuanya, amin, kurang lebihnya mohon maaf, Wallahumma fiqh laqwa mi taurik, Bismillahirrahmanirrahim, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih.